Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Dalam bahasa Arab Kata Itu disebut kalimat Kata atau kalimat Itu terbagi tiga Yang pertama isim Kedua fi'il Dan ketiga adalah huruf Nah, apa itu isim? Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna benda Contohnya Qolamun Artinya pulpen Atau berupa nama orang Seperti Zaidun Yaitu Zaid Juga berupa Kata tunjuk Seperti Zalika Artinya itu Dan juga bisa Kata ganti orang Atau subjek Seperti Ana Artinya Saya Sementara fi'il Artinya Kalimat yang menunjukkan Kata kerja Contohnya Jalasa Yajelisu Artinya Duduk Takallama Yatakallamu Artinya Berbicara Masya Yamshi Artinya Berjalan Dan huruf Artinya Kata Penghubung Contohnya Min Dari Fi Di Ila Ke Ala Kepada Bi Dengan Dan huruf ini Kata penghubung Antara isim Ke isim Atau isim Ke fi'il Maupun Fi'il Ke fi'il Karena huruf Tidak akan bisa Berdiri sendiri Tanpa adanya isim Dan juga huruf Demikianlah Pembahasan singkat Mengenai Isim Fi'il Dan huruf Semoga ada Bermanfaat Bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan